selamat menikmati 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 oke cukup untuk silabus saya beranjak ke rps untuk rps maksud silabus sudah saya upload di sepada silahkan join di sepada dan download rps lebih lengkap daripada silabus ini untuk identitas notaku saya sudah jelaskan di silabus kurang lebih sama di ekstripsi juga sudah penambahan untuk di rps adalah ada yang namanya cpps capaian pembelajaran program studi dari sisi sikap, pengetahuan keterampilan umum, keterampilan khusus nanti teman-teman bisa baca capaian atau cpm juga sudah saya sebutkan disini jadi ini adalah tujuan khususnya ini A sampai E kemudian untuk deskripsi rencana pembelajaran yang perlu teman-teman lihat adalah di kolom bahan kajian yang ini kemudian metode sorry pendekatan dan tugas kenapa? karena dari situ nanti teman-teman akan bisa melihat selama 100-100 teman-teman pacuannya adalah rps ini contoh misalkan di pertemuan pertama karena pertemuan pertama baik masih dilakukan dua pendekatan eh sorry masih dilakukan sinkronus dan esinkronus campur disini ada sinkronus ada esinkronus kemudian tugasnya belum ada oke bisa jadi kalau esinkronus lewat video ini artinya teman-teman nanti akan menyimak video saya yang saya upload di channel youtube tapi kalau esinkronus sendiri biasanya via zoom atau google meet begitu ya oke untuk pertemuan kedua ini hanya esinkronus nah teman-teman perhatikan di kolom seperti ini ini ada kegiatan yang harus teman-teman lakukan baik di esinkronus maupun esinkronus tergantung jadi teman-teman lihat dulu pendekatan pembelajarannya dia menggunakan metode apa sinkronus kah atau esinkronus kah kemudian dilihat kegiatannya harus ngapain atau tugasnya harus ngapain disini sudah ada ini contohnya pertemuan kedua ada video yang akan saya paparkan di channel youtube kemudian tugasnya ngapain oh menemukan keyword dan menemukan ini sehariannya teman-teman ya datangnya adalah merujuknya adalah ke youtube channel youtube saya begitu ya kemudian di pertemuan ketiga ini adalah sinkronus semua melalui gimmeat ini artinya virtual online melalui google meet ya ini biasanya untuk tugas-tugas kelompok tapi ingat yang melakukan tugas kelompok tidak semua tapi hanya yang bertugas saja kemudian di pertemuan empat ini juga ada diskusi forum via sepada mungkin teman-teman yang sudah pernah melakukan mungkin sudah tidak asing lagi disini juga ada tugasnya ya maka dan peper itu tugas kelompok biasanya nah di pertemuan kelima ada EKT ini ada penjelasannya biasanya pakai url ya biasanya kalau memang sharing dokumen ini ada penjelasannya karena ada quiz begitu terus ya teman-teman ya jadi nanti tinggal menyesuaikan saja ya disini sudah saya paparkan semua itu sudah ada oke jadi kurang lebih seperti itu nah daftar rujukan ini tadi yang sudah saya jelaskan ya ada yang semua dan kawan-kawan atau mungkin referensi yang lain misalkan teman-teman memiliki buku ini boleh silahkan ya gak harus buku utama tetapi memang saya rujukannya lebih ke buku utama dan semua nah untuk detailnya detail tugas individu dan kelompok sudah saya sampaikan di lampiran ya ini dia ini untuk tugas individu sudah ada quiz dan soal latihan biasanya akan saya berikan ya oke kemudian untuk tugas kelompok biasanya di minggu berapa sudah-sudah ada baik nanti akan saya sampaikan pada saat kita melakukan virtual account Google Meet ya kita membentuk berapa kelompok begitu akan diatur pembagiannya apa judul dan supokobahasan siapa yang bertugas ya oke cukup untuk paparan silabus dan RPS hari ini teman-teman nanti kita akan sambung di Google Meet ya Google Meet untuk pertekanan pertekuliah perdana jadi memang harus Google Meet dan nanti sekalian pembagian kelompok dan sekaligus sedikit presentasi dari saya untuk di pertemuan pertama sesuai dengan supokobahasannya itu saja ya teman-teman dari saya nanti jika ada yang kurang jelas ditanyakan melalui Google Meet oke itu saja dari saya semoga paham ya jika tidak paham bisa nanti ditanyakan kembali cukup mohon maaf apabila ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan wabillatatat wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati